Cuman yang ngawasin sosmed-sosmed ini belum, gitu loh termasuk tiktok, kan sekarang konten-konten yang meresahkan itu kan bentuknya banyak, karena teknologi itu kan berkembang, begitu loh, ya mungkin pada waktunya kita akan perlu pengawas sosmed. Bagaimana desain dari Satgas ini, apa wawenangnya, bagaimana ia bisa berkolaborasi dengan multisektor, artinya impartial, independent itu adalah harga mati bagi Satgas ini, tidak boleh berat sebelah, jadi kalau misalnya ada laporan di ruang digital dari satu kelompok, kemudian ditangani yang saat kelompok lain didiarkan, itu tidak boleh terjadi, jadi memang betul-betul harus impartial dan independent. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi melempar wacana pembentukan tim pengawas media sosial. Ini dilakukan guna memastikan media sosial tak disalahgunakan untuk menebar fitnah dan ujaran kebencian. Lontaran ini menuai kritik dan polemik, pasalnya tim ini berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan memasung demokrasi. Selain itu, selama ini kementerian ini juga sudah memiliki tim yang memantau dan mengawasi media sosial yang menjadi ruang ekspresi publik ini. Muncul kecurigaan, ini dilakukan untuk kepentingan pemilu tahun depan. Juga yang jadi pertanyaan, siapa yang akan mengisi dan menjalankan tim gagasan pentolan relawan Jokowi ini? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir, Samuel Abriyani Pangirapan, Dirjen Aplikasi Informatika. Selamat malam, Mas Samuel. Hadir pula, Mas Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICD. Selamat malam. Juga hadir, Damar Juniarto, Direktur Eksekutif StateNet. Mas Damar, selamat malam. Dan Wahyudi Jafar, Direktur Eksekutif ELSA. Selamat malam, Mas Yudi. Hadir pula teman-teman mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Muin Sherif Hidayatullah Jakarta, Universitas Budiluhur, Universitas Indonesia, dan STIH Iblam. Inilah dua arah, bersama saya, Friska Klarissa. TV, radio, cuma yang ngawasin sosial-sosial ini belum. Gitu lho, saya masuk TikTok. Kan sekarang konten-konten yang meresahkan itu kan bentuknya banyak. Karena teknologi itu kan berkembang. Begitu lho. Ya mungkin pada waktunya kita akan perlu pengawas sosial-sosial. Gitu lho. Cyber untuk mengawasi konten-konten sosial-sosial. Ya kita harus inilah, terus berinovasi dan berkembang. Baru saja dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Jokowi, Budi Ari langsung melempar wacana pembentukan tim pengawas konten media sosial. Maraknya konten hoaks dan ujaran kebencian di Jagatmaya jadi alasannya. Belum lagi, kasus penipuan di media sosial yang semakin meresahkan. Pengawasan sosial media ini kan itu tadi wacana dari Pak Menko Polukam. Kita ini ingin menjaga ruang demokrasi. Caranya, ya nanti kan kita masih wacanakan bagaimana kita masukkan dari teman-teman. Tapi prinsipnya kan kita mau menjaga demokrasi kita. Tapi juga kita juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Nanti bentuknya belum. Rencana ini pun disambut positif sejumlah pihak. Apalagi pengguna media sosial di Indonesia per Januari 2023 lalu diperkirakan mencapai 167 juta orang. Ya, bagi mereka yang setuju, pengawas konten media sosial jadi kebutuhan. Agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat menyebarkan konten negatif. Meski baru sebatas wacana, rencana pembentukan pengawas medsos ini sudah menuai kritik. Selain sudah ada badan atau tim serupa di instansi lain, masih banyak masalah yang harus dihadapi kementerian Kominfo. Tidak hanya itu, ada kekhawatiran yang juga disuarakan. Mulai dari potensi hilangnya kebebasan berekspresi hingga kekhawatiran akan sempitnya ruang demokrasi. Apalagi kontestasi politik akan digelar di tahun 2024 nanti. Saya berpendapat bahwa Satgas ini penting, tetapi ia harus punya beberapa nilai dasar. Salah satunya adalah imparsial dan independen. Apalagi ini Satgas ini dibentuk menjelang pemilu 2024 ya. Sangat mungkin nanti pasti akan ada yang bicara, wah ini adalah upaya-upaya untuk membukang kelompok tertentu. Nah, artinya imparsial, independen itu adalah harga mati. Lantas di tengah berbagai masalah yang dihadapi Kominfo, kenapa wacana ini yang muncul ke permukaan? Kita akan jawab pertanyaannya, saya ke Pak Samuel dulu. Kominfo kan sebenarnya sudah punya cyber drone, ada bareng skrim polri juga punya tim yang sama. Ada bahwa, kenapa harus buat tim was untuk media sosial ini, Pak Samuel? Ya ini kan suatu wacana, sebenarnya aranya sih sebenarnya kalau saya memahami yang disebeli ini adalah bagaimana kita memiliki suatu lembaga, kalau dibutuhkan ya, ini kan mana wacana ya namanya ya. Kalau kita lihat di negara lain itu bagaimana safety-nya. Di UK itu terkait internet safety-nya, di Australia itu juga terkait e-safety, dan itu termasuk nanti anak, kalau di Singapura itu terkait konten memang, termasuk hoax, segala macam. Mereka ada punya lembaganya di bawah pemerintah, dan ada undang-undangnya. Nah ini sebenarnya kalau dilihat, tadi kan kuncinya adalah kalau nanti dibutuhkan. Kan tadi kan kuncinya itu, makanya kita berdiskusi di sini kan. Nah sebenarnya idenya itu sebenarnya, pertama memang Pak Menko, tapi yang disiputkan Pak Menko itu bukan hal yang baru, karena tiap pemilu kami akan membentuk satu satgas, satgas selalu ada di tahun 2017 malahan sudah mulai, 17 ada satgasnya, di 2019 juga, dan di 2024 sudah ada. Kami sudah ada kerjasama dengan Bawaslu. Nah terkait yang namanya pemilu, yang punya otoritas adalah Bawaslu. Semua konten yang ingin diturunkan terkait dengan konsultasi pemilu, wajib mendapatkan persetujuan dari Bawaslu. Oke kita akan tanyakan ini, kalau Elsam kenapa menolak wajahnya ini? Ya ini kan ada satu kekhawatiran di publik, bahwa ada upaya untuk kemudian mempermanenkan lembaga pengawas media sosial, dimana itu menjadi wewenang mutlak dari pemerintah, sehingga kemudian ada kekhawatiran tindakan pemantuan secara terus menerus ya, terhadap aktivitas di media sosial, yang itu tentu akan mengganggu hak atas privasi warga negara gitu kan, karena akan terus merasa dipantau, dan kemudian ada ketakutan untuk kemudian mengekspresikan pendapat, gagasan, dan opini. Yang itu pada akhirnya akan beresiko terhadap penikmatan kebebasan berekspresi itu sendiri gitu kan. Jadi kemudian mudurotnya menjadi lebih banyak dibanding kemudian manfaat dari pengembangan lembaga seperti ini. Yang kedua bahwa Kominfo itu pada dasarnya tadi sudah memiliki berbagai unit ya, termasuk unit aduan konten yang dia sudah secara aktif ya, melakukan pemantuan terhadap konten-konten internet termasuk konten media sosial, termasuk juga menerima pengaduan dari publik ya, untuk konten-konten yang dianggap berbahaya, melanggar hukum, dan seterusnya. Meskipun ada problem sebenarnya di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah oleh karenanya kemudian justru yang kami dorong adalah bagaimana Kominfo hari ini, karena kebetulan di DPR ada proses revisi Undang-Undang ITE, maka ayo kita perbaiki bersama rumusan di dalam Undang-Undang ITE yang terkait pengaturan mengenai konten. Sehingga ke depan bagaimana seharusnya negara memberikan satu rumusan terkait dengan tindakan pembatasan atau pengurangan terhadap konten itu juga jelas prosedurnya, tidak kemudian seperti hari ini. Oke, kenapa nggak revisi Undang-Undang ITE aja di dorongnya? Kami sedang melakukan revisi, yang kami melakukan revisi adalah penyelarasan unsur-unsur pidananya yang ada di KUHP baru itu diselaraskan dengan yang ada di Undang-Undang ITE. Dan itu pun nanti akan pada tahun 2026, Januari itu dia berlaku, semuanya lari ke KUHP. Nah yang menarik tadi sudah benar dikatakan, kita lagi membahas dengan DPR bagaimana perlindungan anak waktu dia beraktivitas di ruang digital, itu akan masuk pasal baru. Nah bisa juga menarik pengawasannya, bagaimana hampul konten yang bisa berimpak pada anak. Ini tadi kan wacana, kalau tadi terkait konten-konten yang melanggar penduduan anak-anak, memang kami sudah menjadi pengampunya. Ada pasal 40 ayat 2A dan 2B. 2A adalah kewajibannya, 2B adalah kewenangannya. Oke, nah kalau wacana ini apakah perlu ditindak lanjuti atau tidak? Nah yang perlu kita ingat, bahwa pengalaman selama ini dengan Kominfo selama ini kan adalah Kominfo sudah menunjukkan dia melakukan pengendalian internet. Jadi ini satu istilah yang saya dengar di Kominfo, itu adalah pengendalian internet. Jadi internet dikendalikan dengan banyak cara, dan contoh-contohnya tadi sudah disebut, misalnya CyberDrone 9, itu apa sih? Sebetulnya dia bisa memantau percakapan di media sosial, dan alert ya kalau memang ada sesuatu yang harus diatasi. Lalu yang kedua, jangan lupa bahwa kita sudah punya Cybercrime kan sudah punya Polisi Cyber. Lalu juga ada Virtual Police yang baru tahun lalu. Belum lagi nanti Bawaslu dan lain sebagainya. Jadi mekanisme pengendaliannya sudah banyak. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, mau bikin apa lagi? Kalau mau dia memasukkan lebih banyak orang ke pidana, saya rasa sudah cukup. Justru sekarang yang harus jadi perhatian Kominfo adalah bagaimana soal pengendalian ini, wacananya itu diganti. Jadi kita yang perlu kita lakukan itu adalah bersama-sama dengan elemen masyarakat, melihat apalagi hal-hal di luar pidana, yang penyelesaiannya tidak harus punitif ya. Tapi penyelesaiannya adalah cara-cara yang alternatif untuk mengatur konten-konten yang berbahaya. Nah ada beda antara ilegal melawan hukum dengan yang berbahaya. Karena kalau yang melawan hukum, solusinya selalu tadi. Punitif, pakai undang-undang ITE. Sementara yang berbahaya tidak harus berujung dengan pidana. Tapi dia bisa mengatur bersama, misalnya mengatur bersama dengan platform bagaimana cara mengaturnya. Atau mengatur bersama Bawaslu bagaimana cara pengaturannya. Itu yang sebetulnya lebih diharapkan. Nah tinggal pertanyaannya adalah, forum ini mau arahnya kemana? Nah kalau mau arahnya seperti yang lalu-lalu, pengendalian. Kalau kami posisi safe net adalah menolak ya. Karena ini jadi problematis. Oke, jadi kalau soal pengendalian itu menolak ya. Kalau Mas Erun gimana? Ya kalau kita lihat memang internet itu bukan merupakan wilayah tak bertuan. Dengan perkembangan apalagi teknologi baru ya, berbasis AI segala macam. Ini makin mempersulit kita gitu ya. Seseorang bisa mengaku katakanlah tokoh-tokoh tertentu nih. Dengan tampilan, dengan wajah, dengan video segala macam gitu. Nah ini kalau memang tidak satu kita awasi gitu ya. Ini bukan tidak mungkin juga membahayakan tadi sampaikan Mas Damar gitu ya. Dan apalagi di undang-undang ITE itu ada beberapa hal yang memang ini secara aturan dilarang. Ada perjudian, misalnya pelanggaran kesusilaan. Kemudian juga dan pemerintah memiliki kewajiban, wajib untuk mencegah gitu ya. Nah selama ini memang pemerintah mencegah nih. Cuman kan kita sebagai masyarakat nggak tahu juga nih ini apa sih bagaimana cara kerja Pak Semi dan kawan-kawan mencegah satu konten tertentu gitu ya. Sebelum Pak Semi ya, jadi waktu jamannya Pak Tifatul, itu dibentuk namanya tim pengawasan konten negatif. Yang kemudian itu ditiadakan. Padahal tim tersebut sangat bagus. Kalau sekarang berarti setuju Pak Seru? Kalau saya melihat setuju tapi dengan syarat gitu ya. Apa itu? Tadi disampaikan juga misalnya ya tentu ini kita timnya seperti apa nih. Kalau misalnya timnya tetap adalah tim murni pemerintah. Nah ini yang kita khawatirkan. Bertapapun keterlibatan masyarakat diperlukan gitu ya. Kemudian juga timnya juga nggak boleh. Apalagi kalau ke milu nih ya, nggak boleh ke kiri atau ke kanan semua. Ini yang harus imparsial, harus independen. Sehingga, sehingga apapun nanti yang katakanlah di blokin, di takedown, bisa dipertanggung jawabkan. Oke, jadi imparsial itu yang penting. Dan juga ini apa namanya akuntabel itu. Oke, Mas Damar kayak tadi senyum apa yang jadi catatan dari Mas Haru tadi? Oh ya, saya senyum karena ya ini ya, kita karena wacana ya. Jadi kita memang harus banyak melihat contoh. Nah contoh-contoh itu selama ini kan sebetulnya kalau soal yang ilegal. Sekali lagi saya katakan kita sudah punya aturannya, sudah punya mekanismenya. Nah, yang sebetulnya jadi meresahkan masyarakat itu misalnya konten berbahaya. Saya ambil contoh misalnya, belum lama ini tim kami ini di SafeNet menemukan satu akun Twitter yang isinya itu adalah kompilasi video-video bunuh diri. Itu tidak ilegal. Di aturan hukum kita nggak ada. Tapi berbahaya. Tapi berbahaya. Karena bisa mendorong orang untuk melakukan itu. Nah, selama ini kalau dia diselesaikan dengan cara punitif ya, orangnya ditangkep susah karena itu akunnya anonim. Nah, justru yang diperlukan adalah satu penanganan baik. Yang penanganan baik itu artinya dia diciptakan sebuah mekanisme bagaimana kita berkomunikasi dengan media platform, mengerti bahwa ini adalah problem yang kalau dibiarkan dia justru akan mengarahkan anak-anak muda kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi harus ada upaya baru misalnya sama-sama menapis. Jadi saya mengerti sekali bahwa ini tidak bisa diletakkan dalam kuasa kominfo yang luar biasa dengan pasal 40, tapi harus dengan koregulasi. Jadi bareng-bareng melibatkan platform juga, melibatkan masyarakat juga. Karena nggak sekalipun mata pemerintah 24 jam ya dengan cyber drone itu, dia kan tidak bisa mengendus juga sesuatu yang sifatnya sangat lokal ya. Nah, misalnya buat masyarakat tertentu dia ada concern tertentu, bukan hanya persoalan misalnya tentang konten bunuh diri, tapi misalnya konten-konten yang lain. Misalnya sekarang itu kan apa yang terjadi di masyarakat soal keresahan terkait dengan konten viral gitu misalnya. Yang jadi concern ke dia, nah itu kita perlu cek. Nah, ceknya ini dengan mekanisme bersama ini kita bisa sama-sama mengecek. Jangan buru-buru kemudian mengambil ini diblokir dan segala macam. Jadi yang punitif ujungnya dari awal itu jangan, oke. Nah, tapi, oke. Ya, sebenarnya gini ya, benar yang tadi katakan Dharma, Dharma terkait tadi ya, pasal 40 itu terkait yang melanggar perundang-undangan. Nah, di sini ada, ini crossfire tapi ada keselarasan. Yaitu bagaimana konten-konten yang tidak melanggar perundang-undangan, di zona abu-abu itu ya. Tapi bisa membahayakan anak-anak atau orang lain. Oke. Itu juga, mungkin juga kesana, ini kan namanya wacana. Mau dimanain, ayo kita diskusikan. Nah, ini, tapi timnya itu sama atau enggak dengan cyber drone yang sudah terbentuk? Nah, lainnya itu seperti apa dan ada juga kan kecurigaan, karena momentum gimana pun juga ya Pak Seb. Ini kan momentumnya pemilu. Ada kecurigaan bahwa ini adalah untuk kepentingan. Jelang pemilu apakah iya atau tidak dijawabkan nanti. Saya jadat di dua arah. Kita akan perdalam lagi soal manfaat dan mudaratnya. Wacana tim pengawas media sosial. Melanjutkan yang tadi, Pak Samuel. Jadi, apa bedanya dengan cyber drone 9 yang sebelumnya dan bagaimana menjawab kecurigaan bahwa ini adalah kepentingan pragmatis jelang pemilu? Pertama, kalau terkait tadi cyber drone itu ataupun patrari cyber kita, itu terkait konten-konten yang melanggar perundang-undangan. Jadi, itu memang sudah jelas tentunya. Karena nanti kan ada lagi di dalam undang-undang itu ini ada revisi bagaimana melakukan proteksi untuk anak-anak sedang beraktifitas secara online. Apakah itu usia masuk? Tidak tahu saya juga. Itu kan masih diwacanakan di DPR. Nah, jadi bedanya ada bedanya. Dan ini sekali lagi wacana. Apakah membutuhkan tidak sebuah mekanisme terhadap konten-konten yang belum melanggar undang-undang tapi perlu ditangani? Tadi contoh yang dari Mas Damar itu sangat valid. Dan itu di beberapa negara terjadi untuk menjaga. Apalagi bertakit-takit ini ada juga di sosial media, sesuatu sosial media, ada live. Oke. Suicide ini, live itu. Nah, kalau soal pemilu gimana? Nah, pemilu itu sudah tiap pemilu kita punya. Satgas ini ada kerjasama dengan Pak Kominfo dengan KPU dan Bawaslu. Kami hanya ujung tombaknya kalau ada request untuk melakukan take down atau blokir. Dan itu pun atas rekomendasi Bawaslu. Kami tidak masuk dalam kontennya. Tapi lebih kepada penindakannya yang sesuai, yang melanggar. Jadi artinya wacana ini gimana? Menurut saya ini yang kemudian menjadi problematis begini. Yang pertama tadi soal melanggar peraturan perundang-undangan ya, ilegal konten. Yang jadi problem di Indonesia ketika dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan, itu tidak ada mekanisme untuk menguji di pengadilan gitu kan. Itu kan yang kemudian menjadikan eksekutif ya dalam hal ini Kominfo merankan peran sebagai penegak hukum ya. Padahal pemutusan konten, penapisan konten itu kan hanya bagian dari proses administratif. Dia proses administratif dengan menggunakan arsitektur teknologi. Bahasanya kan begitu. Nah, mustinya kemudian apa yang dilakukan oleh Kominfo ini tetap harus bisa diuji di pengadilan gitu kan. Karena memang ada prinsip judicial oversight dalam konteks pemutusan terhadap konten atau informasi di internet gitu kan. Itulah kenapa kemudian kami mendorong bagaimana kemudian hari ini proses perubahan undang-undang ITE itu bisa memperbaiki substansinya dalam artian beban lebih besar itu ada pada PSE, ada pada platform digital. Sementara Kominfo nantinya hanya menjadi lembaga banding administratif gitu kan. Dimana kemudian keputusan dari Kominfo nanti akan bisa dibanding ke pengadilan atau diuji ke pengadilan itu satu hal. Yang kedua adalah terkait dengan konten-konten tadi misalnya selama proses pemilu, mungkin Kominfo akan lebih berperan sebagai eksekutor. Karena yang bisa berhubungan dengan PSE adalah Kominfo sebagai pengawas PSE. Kalau mengacu kepada PP 71 2019 ya. Sehingga kemudian peran itu mustinya dilakukan oleh bawas lu. Karena kan yang berhak untuk melakukan penegakan hukum pemilu itu kan bawas lu. Jadi silahkan bawas lu kemudian bekerja sama dengan fact checking, mekanisme dan sebagainya. Sementara kemudian dilempar untuk kemudian proses penapisannya melalui Kominfo. Jadi kalau bawas lu KPU itu kan hanya menyangkut akun-akun yang terdaftar secara resmi gitu ya. Jadi yang tidak terdaftar secara resmi ini juga menjadi satu masalah gitu loh. Nah ini yang memang juga harus ada satu solusi nih. Selain itu memang kalau kita lihat ada konten-konten yang sebenarnya kalau di televisi itu lebih rigid ya. Mereka punya P3SPS, kekerasan segala macam nggak boleh. Nah di wilayah internet ini beda televisi dengan internet adalah televisi itu masukin ruang keluarga, ada orang tua. Tapi kalau internet langsung ke anak-anak kita gitu ya. Nah ini yang memang juga harus kita pikirkan bahwa dampaknya bisa jadi lebih dasyat dibanding mungkin televisi gitu ya. Tapi memang kita bisa juga melihat bahwa ya tidak bisa ini semua dilakukan oleh Kominfo gitu ya. Karena misalnya ketika kita bicara radikalisme, nggak punya kompetensi harus BNPT misalnya gitu ya. Tentang narkoba segala macam ya tentu harus ada BNN gitu ya. Jadi memang ini tidak bisa dilakukan oleh satu sisi saja tapi melibatkan kementerian lembaga lain, melibatkan stakeholders gitu ya. Dan kalau dalam hal pemilu ya kita juga belajar banyak ya, 2019 dampak 2019 tuh banyak orang dipenjara karena gara-gara ujaran kebencian, gara-gara head speech segala macam, hoax gitu ya. Nah ini yang pembelajaran bagi kita jangan sampai nanti di 2024 pemilu kita itu menjadi pemilu yang tidak mengembirakan, tidak demokratis gitu ya. Jadi jangan sampai nih. Bisa bilang saya, saya tambahin lagi, mamanya tadi akan dikatakan ya bahwa setiap pelanggaran konten harus di uji dulu. Nah itu kan keadaan normal, orangnya bisa ditarik. Kalau ini yang selesai ada. Kalau ini nggak ada, itu sudah dikatakan. Orangnya pakai akun palsu. Ya mudah-mudahan nanti di tahun 2024 Oktober dimana PSA penengendali data pribadi wajib mencatat dengan akurat, nah itu mungkin bisa dicari. Dan kalau memang hal-hal dirugikan, kan biasanya mereka menggugat kami, kami sering lu digugat, kan pasti orang-orang yang nggak ada, iya langsung lari. Oke. Terus gimana? Dijemin itu sama, nggak ada yang challenge siapa itu. Ini solusinya atau nggak jadi? Nah menurut saya ya, semua ini kan berawal dari wacana yang tidak didahului dengan membaca dulu ya, riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Kenapa disebut begitu? Jadi ada riset yang dilakukan oleh, saya perlu sebut kawan-kawan dari CFDS, PR2 Media, dan Artikel 19. Dia sudah meriset dengan cukup baik. Situasi di Indonesia, jadi ini bukan situasi jauh-jauh. Situasi di Indonesia itu adalah karena undang-undang kita mengatur hanya pada persoalan-persoalan yang melanggar hukum, akhirnya semua kacamatanya adalah kacamata hukum. Padahal yang di dalam internet itu ada juga yang tidak masuk dalam kategori harus dihukum. Termasuk juga tadi ya, yang dikatakan Pak Heru kan, ada orang mengatakan sesuatu dicap dengan dia melanggar penjistaan agama atau dia ujaran kebencian. Nah itu yang buru-buru. Jadi kalau menurut CFDS mengatakan bahwa pemerintah itu tidak kenal yang disebut dengan konten berbahaya. Yang ada itu cuma konten melanggar hukum. Artinya semua yang berbahaya langsung ditarik. Ini melanggar hukum, padahal belum tentu. Dalam konteks COVID-19 misalnya kemarin, sebenarnya kan banyak orang yang tidak tahu COVID-19 itu apa. Jadi mereka mulai selama macam-macam. Tapi kemudian dianggap, wah ini menyebarkan hoax nih. Padahal dia sebenarnya nggak ngerti ya. Kita semua nggak ngerti pada di awal-awal. Ujaran kebencian jadinya ya. Ujaran kebencian akhirnya begitu. Kalau saya melihat bahwa... Kan nggak mengerti misalnya kenapa sih pemerintah harus melakukan ini. Dia protes dan dibilang, wah ini melawan kebijakan negara. Nah itu yang perlu diperbaiki. Jadi wacana tadi harus diawali dengan riset dulu. Menurut saya ya. Riset dulu yang benar. Risetnya kebetulan sudah ada. Oke jadi harusnya riset dulu, Pak. Tadi kata kuncinya tadi. Kalau nanti dibutuhkan. Berarti nggak menyimak videonya Pak Menteri tadi. Kan kalau nanti dibuat pada waktunya. Nah ini riset ini mengatakan. Kan waktunya kan berarti kan belum waktunya kalau masih harus diperlukan. Sudah diperlukan justru. Pemerintah sekarang harus mendengar tidak cukup hanya dengan mengatur seperti itu. Jadi harus ada pengaturan baru. Saya mengajak ini, melihat ini dengan kacamata adalah wacana ini harus di frame baru. Di frame ulang. Bahwa dia tidak boleh datang misalnya dengan tangan kosong ya. Dilempar begitu aja ke masyarakat tanpa ada konsep yang jelas. Jadi diperjelas dulu. Oke harus diperjelas dulu Pak Seng. Ya Pak tadi gitu ya. Jadi konteksnya juga itu kan. Kan diawalin tadi. Oh di TV ada yang mengawasi. Film juga ada yang mengawasi. Ini kan tadi karanya kesana. Apakah perlu diawasin? Mungkin saat-saat pada waktunya perlu. Itu yang justru malah. Itu kan yang dilempar kan. Kemudian. Untuk dilempar kan. Menjadi sulit ketika hari ini wacananya adalah kalau kita bandingkan dengan media, bandingkan dengan TV, bandingkan dengan film. Mereka punya institusi independen. Harinya ke Apple to Apple. Pers punya Dewan Pers gitu kan. Betul. Bahwa penyiaran punya komisi penyiaran independen gitu kan. Lembaga sensor film ada untuk film gitu kan. Tetapi kemudian internet kan hari ini justru malih masih kemudian powerful ada di pemerintah gitu kan. Itu yang kita dorong sebenarnya dari pandangannya hampir 10 tahun lalu. Nah ini saya nyambil nih. Nah boleh malah sinar dengan sendengah pemerintah. Boleh sendengah pemerintah. Wacananya ini menjadi kurang tepat karena begini. Mustinya kalau bicaranya adalah ada kekhawatiran terkait dengan demokratisasi dan sebagainya. Karena terkait dengan pelaksanaan pemilu. Yang menyampaikan tadi harusnya ketua bawah selu. Dan yang membentuk tim pengawasan itu ya ketua bawah selu dalam konteks penegakan hukum pemilu. Lagi-lagi Kominfo hanya menjalankan peran sebagai tadi yang mengawasi PSE atas rekomendasi dari bawah selu yang menegakkan hukum pemilu untuk misalnya melakukan tindakan penapisan terhadap konten-konten yang dianggap melanggar hukum pemilu gitu kan. Oke Pak Herup? Ya saya pikir memang itu harus dilibatkan ya. Jadi nggak bisa serta-merta katakanlah tadi sekali lagi Kominfo kemudian memiliki hak untuk menilai ini pelanggaran pemilu atau tidak gitu ya. Cuma kita juga harus mendudukan persoalan bahwa nggak semua orang itu menulis sesuatu yang baik di media sosial ini ya. Kadang-kadang ada ya hoax, ujaran kebencian. Ini kalau didiamkan ini dampaknya ini kita akan terpecah lagi Pak. Tapi kita udah punya Pak. Di 2019 ini pelajaran yang sangat berharga juga. Hingga memang harus ada upaya nih bagaimana kita memperbaiki hal-hal seperti ini tapi saya juga sepakat adalah bahwa penegakan hukum itu adalah upaya terakhir. Jadi kalau bisa mungkin kasih peringatan, kasih peringatan. Kalau nggak berarti punya intensan negatif misalnya gitu ya. Ya ini artinya mungkin konten ini di take down atau apa. Baru kemudian nanti kalau misalnya ini upaya hukum. Ini tapi upaya yang terakhir lah gitu. Jangan sampai nanti 2024 kemudian setelah pilpres banyak lagi masuk penjara. Ini kasihan generasi muda kita Pak. Kasian juga nanti kita. Sebenarnya kalau kita lihat apakah kalau di take down itu pasti nggak ada upaya hukum. Kalau di take down nggak ada upaya hukum. Kalau di take down nggak ada upaya hukum. Bahkan barang buktinya harus tetap ada. Kalau juga itu supaya itu jadi barang bukti. Kami tuh ada tiga level. Oke nah tiga levelnya apa aja Pak Sam? Tapi nanti dijelaskannya. Termasuk juga bagaimana memastikan ini tidak tumpang tindih dengan lembaga lainnya di dua arah. Susah tadi. Tantangan terakhir kita ke depan adalah bagaimana memantau dan mengawasi media sosial yang kemudian membuat bangsa ini terpolarisasi Bapak Presiden. Kedepan kami ingin membuat sebuah program pengawasan media sosial untuk menurunkan ketegangan politisasi cara hukum yang dikentu. Itu pernyataan Ketua Bawaslu Desember 2022 artinya sudah berjalan. Sekarang nah biar nggak tumpang tindih wacana ini gimana Pak Sam? Justru memang kami kerjasamain dengan Bawaslu. Tapi sebelum kesana ya tadi saya jelaskan. Dalam penanganan konten kami tuh ada tiga tahapan. Tahapan yang paling dasar itu di hulunya yaitu kita lakukan literasi. Kalau kita temukan konten pun itu kalau memang tidak benar kita staple hoax itu bagian daripada literasi supaya masyarakat bisa oh ini hoax ya oh ini aslinya kita kasih dua faktanya supaya juga terlatih untuk memilah dan memahami apa itu hoaxnya. Yang kedua kita kerjasama dengan platform tadi take down. Take down itu adalah bagian juga pencegahan. yang ketiga baru kita ngomong di penerakan hukum jadi kita nggak langsung menerakan hukum. Tapi kalau tadi labeling hoax itu kan juga di polisi melakukan hal yang sama polisi virtual. Ya makanya itu ada sebagai pencegahannya. Jadi ini hoax ya jadi kita kerjasama dengan Fahsia. Nah kebalik lagi tadi kepada statementnya Pak Bahra Pak Rahmat Bakja ya Bakja terkait pengawal bagaimana sih menjaga kualitas demokrasi kita nih. Itu mereka sudah ada kerjasama PKS lagi dengan Fahnya. Kerjasama bagaimana tetap yang leading sektornya adalah bawah seluruh. Oke kita tahan di sana. Ada teman-teman mahasiswa yang mau nanya juga. Silahkan. Boleh kenalkan siapa namanya dari Universitas mana. Pertanyaannya untuk siapa. Baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Arief Himawan Sabutra dari UIN Syarif Hidayatwa Jakarta. Izin saya bertanya kepada Pak Samuel. Terkait apakah sejauh ini regulasi-regulasi yang ada belum dirasa cukup efektif sehingga Kominfo perlu membentuk atau mewacanakan membentuk tim pengawas tim pengawas yang baru. Demikian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman ke pertanyaan dari Mas Arief. Silahkan Pak Sam. Ya gini justru tadi ya kadang-kadang kita sepakat ya yang lagi berantem aja sepakat. Bahwa jangan selalu langsung bawanya ke ranah hukum. Nah ini kan tujuannya untuk itu. Jadi jangan diwa-dewa semua di buat ranah hukum. Nah kalau memang tadi kan juga wacana apabila dibutuhkan. Nah kayak gitu. Jadi dihari-hari tadi wacana oke kalau gak dibutuhkan ya enggak. Saya punya pertanyaan kalau begitu. Kalau dikatakan tadi kita udah punya kesepakatan ya kurang lebih. Pertanyaannya begini. Kalau forum pengawas media sosial atau kami dorongnya kayak semacam dewan pers atau dewan media sosial ya. Kalau dia ada bisa gak dia independen? Tidak berada dalam ketiak kominfo? Bisa aja kalau diwacana ditetapkan undang-undang. Kan gitu kan? Nah itu justru malah lebih penting. Yang namanya independen itu apa? Pengertian independen. Kan ini kan seolah-olah pemerintah itu diadakan independen. Padahal pemerintah juga di pimpinannya dipilih oleh rakyat. Oke. Independen itu maksudnya apa? Diselaskan dulu. Maksudnya independen itu dia tidak disetir oleh kepentingan kominfo, kominfo. Jadi dia keputusan-keputusannya adalah keputusan mandiri. Suak lola salah satunya ya. Kalau soal dana saya rasa bisa mengambil dana dari APBN tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah pada saat dia mengambil keputusan dia tidak dipengaruhi oleh menteri kominfo tidak dipengaruhi oleh staff kominfo misalnya. Dan itu ya. Jadi nanti setelah ini dilakukan kalau memang ditemukan hal yang pada hal ini itu bersikap sama pada kedua belah pihak kominfo harus mendukung apapun keputusan dari Siti. Oh tadi ini Pak Heru sempat bilang juga soal imparsial itu nah mengawasinya gimana nih? Kalau tadi Mas Damar meragukan ini gimana dong untuk mengawasi bahwa itu independen? Jadi kita juga punya pengalaman ya jadi di kemudian sosial itu ada namanya tim pengawasan tim pertimbangan dan pengawasan undian gratis beradih jadi di dalamnya itu ada semua sektornya ada MUI kepolisian kejaksaan segala macam gitu ya termasuk juga akademisi masyarakat nah ini yang harus dilibatkan seperti itu jadi kalau di bawah kominfo mau di bawah siapa sebenarnya bisa aja bisa dilakukan gitu ya sepanjang memang orang-orang ini orang-orang yang kredibel gitu ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan keahlianya gitu ya sebab kalau misalnya dilakukan oleh satu pihak ini bener kan ini keputusannya gak akuntabel gitu loh apa lagi yang kami persoalkan sebenarnya kenapa dipersoalkan ya dulu kan kita punya pengalaman tahun 2014 ketika zaman itu Pak Menteri Kominfo Tifatul Sembiri mengeluarkan Permen Kominfo nomor 19 tahun 2014 tentang penanganan konten internet bermuatan negatif dan kemudian ada keputusan menteri yang membentuk panel konten bahkan disitu ada Dewan Pers ada kemudian Komisi Penyiaran ada kemudian MUI dan sebagainya tetapi ternyata secara praktek ada banyak masalah misalnya tindakan-tindakan yang terkait dengan overblocking gitu ya jadi yang sebenarnya ujaran-ujaran yang masuk kualifikasi sebagai ekspresi yang sah itu bagian dari apa namanya kebebasan menyatakan pendapat gagasan dan sebagainya itu di block misalnya di take down misalnya gitu kan nah ini yang kemudian justru pada saat itu kita khawatirkan ke depan justru itu memang sangat dibutuhkan pada saat itu ketika timnya ini ditiadakan nah itu yang kemudian masalah ini yang muncul nih Pak Seng setelah proses revisi undang-undang ITE di 2016 kami waktu itu sangat mendorong bagaimana perbaikan mekanisme pengawasan dan pengaturan terkait konten di dalam undang-undang ITE bahkan waktu itu sudah hampir ada kesepakatan oke kita dorong sebuah lembaga independen tapi lagi-lagi kan kemudian ada perdebatan di dalam konteks politik hukumnya dimana kemudian pemerintah hari ini tidak menghendaki adanya sebuah badan independen baru itu kan itu satu hal yang kedua ketika misalnya kita dorong adanya satu konvergensi misalnya kan sudah ada Dewan Pers sudah ada Komisi Penyaran Indonesia dan sebagainya bagaimana kalau kemudian ini kita konvergensi dan kita membentuk satu lembaga seperti halnya di Australia Australia Communication Multimedia Authority yang itu bisa kemudian berlaku untuk semua sektor gitu kan tetapi lagi-lagi kan karena sudah saking matangnya sektor-sektor itu lagi-lagi sulit gitu kan dan kami kemudian belajar ternyata kemarin ketika kami advokasi undang-undang PDP mendorong lembaga independen dan itu setengah mati susahnya nah oleh karanya kemudian kita coba cari yang lebih solutif gitu kan oke platform kita tambah tanggung jawabnya ya PSA gitu kemudian kan lalu kemudian kita dorong mereka membuat semacam aturan-aturan internal sehingga kemudian mereka bisa menangani konten secara baik dan kemudian apabila si pengadu tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh PSA dia bisa banding ke Kominfo jadi peran Kominfo itu tetap ada sebagai lembaga banding administratif dan kemudian Kominfo akan meluarkan keputusan bukan dalam bentuk surat permohonan untuk take down gitu kan ini kalau tadi yang saya saya apa apa argue itu adalah badan independen itu gak boleh bawa pemerintah itu 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 kesalahan besar padahal belum tentu bahwa pemerintah itu tidak independen suatu ya yang namanya independen itu bagaimana tata kelola pelaksanaannya dari kata Pak Heru yang sampaikan bagaimana terus isinya-isinya siapa saja itu governance yang terhadap lembaga itu yang penting mau dimanapun dia lah governnya by regulation tapi kemudian secara hukum juga tetap harus ada jaminan independensinya saya ambil contoh misalnya ya kita punya yang namanya PPATK ya pusat pelaporan analisis transaksi keuangan di dalam undang-undang pencucian uang itu clear lembaga ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden gitu kan nah ini di dalam ketentuan undang-undang IT hari ini misalnya akan mengatur bagaimana detail terkait pengawasan konten sebagai turunan dari ketentuan pasal 40 ayat 2 huruf A dan B tadi tentukan harus tadi ada pernyataan-pernyataan ke depan kelembaganya akan seperti apa prosedurnya akan seperti apa tata keluhannya akan seperti apa makanya kemudian justru yang paling penting hari ini adalah bagaimana memperbaiki rumusan pengaturan konten di dalam undang-undang IT menurut kami oke harusnya padahal undang-undang IT pasal itu gak dirubah itu ya itu kan proses politik yang kemudian bisa kita dorong di banyak negara itu undang-undang yang tadi telekomunikasi penyiaran kemudian juga informasi elektronik itu dijadikan satu gitu ya nah ini juga kita harus juga menggugah teman-teman di DPR nih kapan kita memiliki undang-undang konvergensi gitu ya sehingga apa sehingga regulatornya ini gak perlu banyak lagi dijadikan satu pengawasnya satu ini agak curcol nih agak curcol nih curcol untuk undang-undang lain nah itu sekali berengkuda yang 2,30 untuk sampau ini karena beberapa negara misalnya Malaysia Australia segala macam mereka udah-udah ke arah sana gitu ya nah kita yang memang ya prosesnya udah lama tapi masih dibahas masih mandek oke kalau mas kalau saya saya orangnya realistis ya jadi kan di realistis depan mata kita kita sedang merevisi undang-undang IT sebetulnya itu peluang saya katakan kepada komisi 1 waktu itu pada saat RDPU ini sebuah peluang untuk memperbaiki tata kelola kita jadi jangan cuma pasal pidananya saja yang diperbaiki tapi tata kelola internetnya juga dan yang secara khusus saya katakan tadi yang harus diperbaiki pasal 40 pasal 40 itu tadi itu bisa diperbaiki daripada rumusan yang sekarang bagaimana cara perbaikannya adalah itu tadi ruang kendali terhadap internet itu lagi-lagi dipahami ini jangan diletakkan hanya pada satu pihak oke karena harus ada melibatkan banyak pihak internet itu berlayer dan berlapis yang terlibat di dalamnya banyak jadi kita harus melibatkan banyak pihak jadi soal independensi tadi kalau dan soal wacana ini sebetulnya kalau hulunya diperbaiki di undang-undang ITE sebetulnya lebih mudah oke jadi harusnya diperbaikinya di undang-undang ITE tapi bicara soal pengawasan dulu Mas Damar sorry saya potong jadi kan Pak Jokowi bicara kekhawatiran Pak Jokowi adalah oke penggunaan media sosial bebas asal jangan kebablasan bukannya semakin banyak pengawas dalam hal ini ada wacana ini meskipun masih wacana lebih baik atau tidak jawabannya nanti tapi bisa aja dah di dua arah masih di dua arah Mas Damar tadi kenapa di revisi undang-undang ITE ini yang harus dikedepankan termasuk gimana juga soal menjawab kekhawatiran Pak Jokowi kan jangan sampai kebablasan di media sosial artinya semakin banyak pengawas semakin baik atau tidak nah ini kembali lagi ya pengawasan yang seperti apa jadi kalau pengawasannya tadi kalau saya katakan tadi adalah melibatkan partisipasi masyarakat itu pasti jaminannya independen ya lalu yang kedua bahwa dia mengatur disitu tentang apa yang diawasi itu juga akan menjadi lebih jelas mengawasinya apa misalnya tadi menambahkan tentang yang mau diawasi adalah muatan yang berbahaya gitu ya itu kan jadi lebih jelas jangan ditaruh dalam wilayah yang abu-abu lalu semua kemudian diatur sebagai pemuatan pidana nah yang ketiga yang paling penting adalah disebutkan juga siapa yang mau mengatur itu di dalam revisi undang-undang ITE ini mau mengawasinya siapa sih sebetulnya mau dipilih untuk mengawasi jadi dengan memperjelas itu semua dalam revisi undang-undang ITE saya cenderung akan mengatakan bahwa wacana ini kemudian menjadi lebih artikulatif ya jadi bukan cuma sekedar lempar bola panas ke terus semua orang jadi ribut tapi sesuatu yang lebih terobosan lebih inovatif sesuai dengan konteks lah oke kita kan konteksnya masyarakatnya udah lebih dewasa oke nah itu gimana Pak Sem agar mendudukan tadi wacananya lebih artikulatif dengan masuk ke regulasi ya itu tadi kan kita kan mempemantik untuk berdiskus kalau enggak enggak ada acara ini iya dong makanya ada tema ini kita uji publik disini ya itu dia ini kan jadi kita sebenarnya hal ini ya boleh-boleh aja tadi ide-nya sana tapi kalau levelnya dimana kok apakah yang sedangkan regulasi yang ada atau membuat undang-undang baru yang disisipkan tadi enggak pakai undang-undang ITE yang ada yang ada kan tapi kan bahas pasal 40 enggak dibahas karena kan berarti kan merubah di sana kan memang tidak dibahas kita membahas itu ada pasal 27 pasal 28 29 dan 36 ya itu kalau di sana tapi gini ya tadi balik lagi ya tujuannya adalah khususnya tadi kan awalnya kan ini kan pemilu kan oke kan ada kecurigiannya ada ada barang apa ada lembaga bagu atau satgas baru untuk mengawasi pemilu kan tadi sudah dikatakan kita ingin menjaga apa namanya kualitas demokrasi kita oke kan terjadi negara lain negara adilaksa aja kita lihat kemarin contoh pemilunya bagaimana oke dengan adanya dalam konteks dalam konteks Indonesia yang namanya pemerintah ketika proses pemilu itu harus dalam posisi yang netral ya itu yang kita lakukan pengalaman kita bagaimana membentuk komisi pemilihan umum dan bahkan itu diatur di dalam konstitusi kita nah oleh karenanya kemudian ketika isunya adalah bagaimana menjaga independensi dan memastikan fairness terkait dengan konten-konten yang terkait dengan kepemiluan maka fungsinya itu mestinya ada di bawah selu gitu kan jadi tadi kembali lagi bahwa kominfo memang dia hanya sebatas oke menerima rekomendasi bawah selu dan kemudian memberikan surat kepada platform untuk men-take down untuk menapis dan seterusnya jadi satgas itu wacananya jangan ada di kominfo tidak perlu di situ menurut saya wacananya jangan dimulai di kominfo kalau memang tugas dari bawah selu bisa juga ini kan masyarakat kan tidak akan melihat ini siapa yang mengerjakan tapi memang masyarakat perlu situasi yang kondusif menjelang 2024 misalnya gitu itu salah satunya tapi kan itu hanya jangka pendek tapi jangka panjang kita adalah bagaimana kita mengisi konten-konten kita ini dengan hal-hal yang memajukan bangsa kemudian juga mencerdaskan masyarakat segala macam nah ini yang memang kalau kita lihat ya gak semuanya ngisi konten itu dengan cara-cara yang bagus ada juga dengan cara-cara yang apalagi sekarang banyak juga yang anonimus sifat dari internet itu kan anonimus laki bisa jadi perempuan perempuan jadi laki anak kecil jadi orang tua orang tua jadi anak kecil kita gak tahu ini sebenarnya siapa fungsi untuk mengawasi ini gimana ya lagi-lagi kalau menurut saya itu sebetulnya bisa diatasi dengan pertama-tama meletakkan lebih dahulu sebetulnya yang mau kita buat itu apa diperjelas dulu konteksnya ada risetnya lalu kemudian jadi makin terukur sebetulnya kita mau ngapain dengan tidak terjelas seperti ini kan jadinya sulit ya dalam konteks pemilu misalnya ada inisiatif yang disebut dengan koalisi damai demokratisasi dan moderasi di rana digital itu isinya 12 organisasi masyarakat sipil yang mau membantu dalam konteks menjaga integritas pemilu dan sudah bicara juga dengan bawaslu bawaslu respon positif kami juga undang banyak pihak termasuk kominfo tapi kominfo waktu itu tidak datang ya mas tapi yang lain-lain itu sebenarnya intinya adalah banyak orang menaruh perhatian pada pemilu dan ini tidak bisa kemudian sekarang atas nama misalnya kekhawatiran dan segala macam tindakan-tindakan yang diambil jadi tindakan yang tidak terukur dengan melibatkan masyarakat sebetulnya itu salah satu cara untuk mengutahui apa yang sebetulnya mau kita melibatkan masyarakat mas Mahudin jadi kan sebenarnya kita sudah punya pengalaman cukup panjang saya ingat betul perdebatan pertama konten di media sosial itu adalah tahun 2009 ketika ada isu soal kartun Nabi Muhammad di Facebook nah waktu itu kita kelimpungan dan ini sudah lebih dari 10 tahun dari 2009 artinya bahwa mestinya kita bisa melangkah lebih baik tidak kemudian perdebatannya sama ketika tahun 2014 untuk kemudian memperbaiki perdebatan itu maka kuncinya adalah tadi melalui proses revisi undang-undang artinya memang ada masalah di dalam legislasi kita yang perlu didiskusikan bersama saat ini oke kalau saya balik lagi ke pemilu bahwa yang bertanggung jawab itu dan yang menjadi center of decision itu bahwa selu nah tadi kalau dari pengawas atau relawan yang ingin membantu meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia kan sudah ada kerjasama tadi sudah welcome tapi juga sudah ada kerjasama mungkin saja bisa menjadi satu tim yang besar kami kan adalah tindakan terakhir untuk melakukan takdownnya tapi bukan menentukan apakah tak konten ini melanggar atau tidak siapa tahu bisa jadi kolaborasi wacana ini terima kasih sekali lagi Pak Sem terima kasih Pak Herut terima kasih Mas Delmar terima kasih Mas Wahyudi yang jadi catatan Saudara media sosial adalah ruang terbuka bisa digunakan oleh siapa saja dan untuk kepentingan apa saja ibarat pisau bermata dua media sosial ini bisa jadi ruang diskusi seperti hari ini juga bisa menjadi alat persekusi media sosial bisa digunakan untuk melontarkan gagasan tapi juga bisa untuk menebar fitnah dan ujaran kebencian pemerintah sudah menerbitkan beragam aturan guna mengawasi dan menertibkan konten di media sosial pemerintah juga sudah membentuk berbagai tim untuk menangkal penyalahgunaan ruang publik di dunia maya alih-alih membentuk tim baru pemerintah lebih baik memaksimalkan tim yang sudah ada dan wacana ini akan juga diuji nantinya juga memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar instansi agar penyalahgunaan media sosial bisa ditangkal ini jadi akhir dua arah kali ini saya Friska Klarissa tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV independen terpercaya selamat malam sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati